Di bawah teriknya matahari musim panas, maka lihatlah retakan di atas tanah yang tandus. Gugurnya daun pepohonan yang mulai merangas dan mengeringkan sungai-sungai. Tidak ada satupun mahluk mampu hidup dalam kondisi tiada air, pun seorang manusia. Maka dalam kondisi seperti ini, ingatlah akan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 65. Dan Allah menurunkan air dari langit, supaya dengannya Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Maka hujan pun turun dari langit atas izin Allah, membasahi bumi, mengairi liukan sungai, menghijaukan alam. Hujan adalah pertanda kehidupan, sehingga ketika hujan turun, sejatinya adalah keberkahan Allah yang menyirami kita. Sayangnya banyak manusia tidak menyadari keberkahan ini dan melihat dari sisi yang berbeda. Hujan adalah banjir, hujan adalah penyakit flu, dan hujan adalah bencana. Maka benarlah apa yang diceritakan Allah tentang watak dan karakter dasar manusia, yang selalu lupa akan nikmat, lupa akan bersabar dengan ujian. Dan jika kami merasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah mereka menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan, sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya, dia sangat gembira, lagi bangga. Al-Quran Surah Hud ayat 9 hingga 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Khazanah Trans 7. Khazanah, ensiklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling menasehati dalam kebajikan. Meningkatnya intensitas hujan di beberapa kota besar menjadi penanda bahwa musim penghujan penuh berkah telah tiba. Namun beberapa titik lokasi justru mensikapinya dengan skeptis bahwa musim hujan berarti musim banjir. Maka bersiaplah dengan pemandangan khas banjir di mana mobil semewah apapun akan mogok dan tidak bisa digunakan. Juga rumah bertingkat yang justru menjadi penjara karena penghuninya tidak bisa keluar dan mendapatkan akses kehidupan. Listrik akan padam dalam beberapa hari dan beberapa sudut kota seakan menjadi kota mati. Benarkah hujan sudah bukan lagi membawa berkah dan hujan sudah menjadi azab? Padahal dari cerita umul mu'minin Aisyah RA Nabi SAW bila mana melihat hujan berdoa. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat.